Sebuah mobil Honda Brio N1524BZ terlibat tabrakan dengan sepeda motor Scoopy Rabu 10 Juni 2020 malam di Jalan Raya Desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Video detik-detik kecelakaan tersebut bahkan viral dan beredar luas di media sosial. Dikabarkan mobil tersebut adalah milik anggota DPRD Tulungagung, Joko Trias Moro. Dikutip dari surya.co.id, warga yang ada di sekitar lokasi Sulaiman menjelaskan, bahwa kecelakaan tersebut bermula saat mobil Brio melaju kencang dari barat ke timur. Mobil masuk kelajur berlawanan, padahal saat itu sepeda motor Scoopy tengah melaju dengan kecepatan sedang dari arah timur. Sesaat kemudian, tabrakan terjadi di 10 meter sebelah timur SPBU Pulau Sari. Sepeda motor tersebut sempat terserat sekitar 5 meter sebelum mobil akhirnya berhenti. Pengendara motor Rohmat Adinga Saputra, 27 tahun, warga di Sesembon, kecamatan Karangrejo meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Yaya Afiana, 23 tahun, yang ada di jog belakang mengalami luka ringan. Korban perempuan sempat terlempar jauh dari titik kecelakaan. Beruntung dirinya masih selamat dan masih sempat membuka ponsel miliknya. Menurut penuturan warga, pengendara mobil Brio sempat keluar dari mobilnya. Mereka masuk ke sebuah toko modern tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, penyidik unit Laka Lantas Satelantas Polres Tulungagung mengaku sedang memeriksa Hoi Rul Naam, sopir Honda Brio yang terlibat kecelakaan. Menurut Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Aris Tianto Budi Sutrisno, melihat kasusnya Honda Brio N1524BZ dalam posisi lemah. Sebab hasil TKP menunjukkan mobil tersebut berada di lajur berlawanan. Namun, saat dikonfirmasi terkait penumpang Honda Brio, Aris mengaku tak tahu apakah yang bersangkutan memang benar anggota DPRD Tulungagung. Saat ini sudah ada sejumlah saksi lain yang juga diperiksa, namun belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!